Roh atau ruh dalam bahasa Arab, punya makna berbeda. Ada yang diartikan sebagai jiwa, ada juga sebagai Jibril. Walaupun ada semacam kesepakatan di kalangan mufassirun sunni dan syiah, bahwa Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril, namun, ayat-ayat Al-Quran memperlihatkan persoalan lebih kompleks, dari yang umumnya dipersepsikan. Saya menyebut semacam kesepakatan, karena walaupun para mufassirun tampak bersepakat Jibril sebagai pembawa wahyu, namun pertanyaan seputar apakah Jibril, Ruhul Kudus, dan Ruhul Amin merupakan entitas yang sama, atau berbeda, termasuk persoalan yang diperselisihkan. Nama Jibril di dalam Al-Quran secara teks atau literal, ternyata disebut cuma tiga kali. Yaitu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 97, dan 98, serta surat Tahrim ayat 4. Dalam surat yang lain, misalnya surat An-Nahal ayat 102, Jibril dalam terjemahan, ternyata tulisan Arabnya adalah Ruh. Begitu juga dalam surat Ashwara ayat 193, Ruhul Amin ditafsirkan sebagai Jibril karena sama-sama menurunkan wahyu. Tapi kok bisa jauh berbeda? Atau mungkin ada hubungan antara jiwa dengan Jibril? Untuk memudahkan penjelasan, saya akan sebut dua hal ini secara berbeda. Untuk jiwa, saya sebut Ruh pakai huruf O. Sedangkan untuk Jibril, saya sebut Ruh pakai huruf U. Ruh adalah jiwa partikular yang melekat pada materi, yang menyebabkan seseorang menjadi hidup, dan berkesadaran sebagai manusia. Ruh ini adalah gelombang energi, kekuatan atau spirit dasar yang membuat manusia mampu bergerak, mencerap pengetahuan rasional, serta berkomunikasi dengan sesama manusia di alam manusia. Secara etimologis, Ruh itu sendiri artinya angin, atau ariah, sesuatu yang ditiup atau bergerak. Semua orang menjadi hidup atau bergerak secara alamiah, setelah mendapat tiupan Ruh. Artinya, Ruh ini sifatnya given atau diberikan, merupakan sebuah gerak substansial yang muncul secara alami pada jasad biologis. Ia terus bergerak, semacam punya tujuan. Potensinya terus aktual dan menyempurna seiring gerak perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan dari wujud materi awal sampai menjadi sosok manusia. Secara umum, materi yang memiliki roh ini, akan terus bergerak atau berevolusi dari satu wujud ke wujud lain. Yaitu dari mineral, lalu tumbuhan, kemudian hewan, yang akhirnya menjadi manusia. Manusia memang tumbuh dari bentuk materi awal, mulai dari atom-atom sederhana, lalu menjadi mineral statis yang kasat mata, tumbuh menjadi sperma yang 100% mirip ke cebong, sampai sempurna berkembang dalam wujud manusia. Artinya, kita ini pada awalnya memang binatang. Sebelumnya lagi, ada dalam kualitas mineral pada tumbuhan yang geraknya statis. Lebih awal lagi, kita ini hanya kumpulan atom yang terkesan sederhana. Namun karena materi ini punya kesadaran atau gerak substansial, ia terus tumbuh, dan dalam proses tertentu akhirnya menjadi manusia. Kenapa materi punya kesadaran, dan pada kasus manusia terus tumbuh dan bergerak menjadi makhluk dengan rupa yang luar biasa sempurna? Sebenarnya, yang membentuk materi atom adalah proton dan neutron, yang mereka itu tersusun dari komponen cahaya, atau kuart. Komponen ini merupakan pusaran energi yang tidak pernah berhenti bergerak. Sampai penghujung abad 19, para fisikawan percaya, bahwa alam semesta adalah dunia materi yang terdiri dari atom-atom fisik yang patuh pada hukum mekanika Newton. Tapi, gagasan atom sebagai partikel materi terkecil di jagad raya, berubah total sejak awal abad 20. Ini terjadi, ketika sains menemukan adanya elemen-elemen subatomik yang lebih sederhana yang bersifat non-materi, dan ini merupakan awal dari hancurnya madzab materialisme. Sejak temuan fisika kuantum, itu memberi saintis sebuah bukti baru, bahwa dunia materi, atau segala sesuatu yang nampak, tak lebih dari sebuah ilusi. Fisikawan kuantum menemukan, ternyata atom-atom terdiri dari pusaran energi, dan mengalami vibrasi. Setiap atom, bergetar seperti gasing yang bergoyang-goyang memancarkan energi. Pusar energi yang sangat kecil dan tak kasat mata ini, disebut kuart dan proton, yang secara kolektif membentuk atom. Jika dipantau dari kejauhan, atom terlihat bulat seperti kelereng. Tetapi jika fokus mikroskopis diperdekat, wujud atom menjadi lebih samar dan buram. Ketika semakin dekat, wujudnya total hilang. Tidak terlihat apa-apa lagi. Adalah fakta ilmiah, ketika kita berfokus ke seluruh struktur atom, kita akan menemukan kehampaan fisik, atau physical void. Atom tidak punya struktur fisik. Atom itu ilusi. Artinya, substansi material atau materi yang ada di alam raya ini, tercipta dari kekosongan, atau kegaiban. Atom tercipta dari energi yang tidak kasat mata, bukan materi yang bisa dicerap panca indera. Jadi, manusia pada wujud esensialnya, adalah cahaya, alias gerak substansial, usaran energi, atau roh. Kenyataannya, semua materi di alam semesta terbentuk dari roh, kuart, atau cahaya yang hidup dan terus berputar dalam bentuk gerak toa. Maulana Rumi, membahasakan pengalaman aktualnya potensi roh hingga memiliki wujud manusia dengan kalimat, aku mati dari mineral dan menjadi tumbuhan. Aku mati dari tumbuhan, kemudian menjadi hewan. Aku mati dari hewan, kemudian menjadi manusia. Jadi kesimpulannya, kita ini memang roh yang menampakkan dirinya dalam rupa manusia. Kita ini sebenarnya makhluk non-materi, yang mewujud dalam dimensi materi. Substansi dasar kita adalah cahaya, jiwa, roh yang hidup, roh alami, atau sebuah potensi, yang geraknya telah mengaktualkan kehidupan materi. Lalu apa bedanya dengan roh yang sering ditafsirkan dengan Jibril? Berbeda dengan roh, roh adalah Jibril, yaitu jiwa universal, beserta kekuatan dan gelombang malakut lainnya. Ini juga sebuah potensi yang dapat dicapai manusia. Hanya saja, butuh proses dan kesadaran lebih lanjut dari roh untuk sampai ke makom roh. Sebab, roh bukanlah sesuatu yang terbentuk atau diperoleh dalam sebuah proses alami, melainkan harus diperjuangkan kehadiran wujudnya, atau ikhtiari. Butuh mujahada besar untuk menjadi manusia dalam wujud roh. Ceritanya begini, manusia itu adalah wujud yang terus bergerak mencari Tuhan. Sebab, secara fitrah kita punya gerak substansial untuk mencari wujud yang maha sempurna. Dalam diri kita, sejak dalam bentuk materi dasar, itu sudah ada roh yang merupakan bagian dari kesadaran awal akan ketuhanan. Alastu birobikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh menjawab, kolubala syahidna, benar, engkau adalah Tuhan kami. Surat Al-Akrof 172 ini, menggambarkan kesadaran ketuhanan dari roh yang akan terus menjalani fase material. Dan roh ini terus berkembang menjadi dewasa, seiring gerak pertumbuhan materi atau jasad manusia. Roh sederhana inilah yang membuat kita mampu berpikir, atau punya intuisi, bahwa Tuhan itu ada. Namun, roh ini punya kelemahan. Ia hanya tercipta untuk berinteraksi dengan alam makhluk. Ia memang punya kesadaran bahwa Tuhan itu ada, namun ia tidak punya kekuatan untuk kembali kepada Tuhannya. Karena itulah, roh ini disebut sebagai dimensi ketuhanan, yang terpenjara dalam materialitas manusia. Padahal, ia punya kerinduan untuk berjumpa Tuhannya. Namun ia tidak berdaya. Sehingga, diperlukan kekuatan pembebas lainnya, untuk membuat roh ini mampu bergerak lebih lanjut guna bertemu dengan gelombang roh yang lebih tinggi, atau disebut Jibril, sehingga dapat terkoneksi dengan Tuhannya. Jadi, roh itu gelombang lemah, yang tidak mampu berinteraksi atau terkoneksi lagi dengan Tuhan, dan tergantung-gantung di antara langit dan bumi. Itulah kita, wujud dari roh yang impoten. Makanya jangan terlalu ria, seolah-olah mampu secara langsung berhubungan dengan Allah. Tidak bisa. Keberadaan roh alamiah kita, tidak punya kemampuan sama sekali untuk berkomunikasi dengan Tuhan, apalagi lisan kita. Itulah mengapa, doa sering tertolak, tidak sampai kepada Allah. Kecuali lisan yang terkoneksi dengan Ruh, itu melahirkan banyak mukjizat. Agar jiwa kita terhubung kembali dengan Allah, proses instalasi ruhani harus kita jalani lagi. Dalam hal ini, roh harus dikoneksikan dengan Ruh, karena memang itu pasangannya. Sebab, keduanya dari unsur ketuhanan yang sama. Bedanya, roh adalah sisi pasif dari ketuhanan yang telah mengalami proses duniawisasi, terkungkung dalam dimensi materialitas kita, dan mengalami banyak dosa. Sedangkan Ruh, adalah Jibril, utusan langsung dari sisi Allah, cahaya, atau gelombang aktif Allah. Maka, tahap pertama yang harus dilakukan dalam proses upgrade ruhani ini, adalah menemukan gelombang ruh yang lebih tinggi itu, untuk dijadikan sebagai wasilah, atau frekuensi untuk connecting dengan Allah. Usaha manusia untuk mengkoneksikan roh dengan ruh yang lebih tinggi, dengan gelombang kerosulan atau gelombang Jibril, disebut mujahadah spiritual, atau taskiyatun nafs. Melalui metode riadoh tertentu, gelombang ruh yang tinggi ini bisa ditangkap. Para nabi, melakukan proses ini. Setelah menemukan gelombang ruhnya, roh mereka menjadi sangat kreatif. Kalam Tuhan, wahyu, atau ilham, yaitu pengetahuan suprarasional, terus bermunculan. Pembicaraan Tuhan sudah bisa didengar, karena gelombangnya sudah sama. Sudah bertemu roh dengan ruh. Hubungan dengan Allah, sudah bersifat live, atau langsung. Kita ambil contoh seorang nabi, yaitu Muhammad, termasuk salah satu manusia biasa, atau bashar, yang sangat intensif mengasah potensi rohnya untuk terhubung dengan al-Ruh. Selama bermalam-malam, dan berulang-ulang, dalam hitungan bulan bahkan tahun, sejak usia muda, ia intensif menjalani ritual misterius. Entah dari mana ia mempelajarinya, atau siapa yang mengajarinya. Tak pernah dikisahkan siapa gurunya. Ia aktif mengasingkan diri ke ruang-ruang sempit, sampai kemudian, sayap-sayap ruh aktif dalam dirinya. Sehingga semua yang ia ucapkan, disebut sebagai ucapan atau bisikan dari Jibril, berasal dari gelombang yang sangat tinggi, alias dari Allah, berdimensi ruh atau Qur'ani. Artinya, kalau Anda tahu metode penyatuan jiwa, penyatuan ruhani, pengintegrasian wujud roh dengan ruh, atau wahdatul wujud, gelombang Jibril bisa Anda tangkap. Melalui gelombang malakutnya itulah, Tuhan bisa diajak berbicara. Sebab, Jibril itu utusan, rosul, atau malaikat Tuhan, alias, Tuhan yang mengutus dirinya dalam rupa atau gelombang Jibril. Jika roh mampu memiliki rupa material manusia, lalu apa susahnya hal yang sama terjadi pada ruh? Makanya, Jibril diberi gelar alaihi salam, sebuah gelar untuk sosok nabi laki-laki. Jangan-jangan, Jibril adalah nabi itu sendiri, atau gelombang malakut dalam diri para nabi, alias gelombang yang selalu hadir membawa wahyu pada nabi. Maka, ketika para nabi punya ruh dalam diri mereka, semua gerak dan perkataannya bernilai suci. Semua dianggap sebagai gerak dan perkataan wahyu Tuhan. Sebab, ruh yang bersemayam atau bertajali dalam diri mereka, adalah ruhul kudus, ruhul mukodasah Rasulullah Jibril alaihi salam, alias Nur Muhammad, alias cahaya aktif Tuhan. Dengan ruhul kudus itulah, para nabi, dan juga para wali yang mewarisi ruh itu, mampu memberi syafaat, mampu mengangkat atau mensucikan sekalian roh manusia. Dengan unsur ruhani yang sangat suci ini, mereka mampu membawa manusia untuk bertemu, alias wushul dengan Allah. Dengan hadirnya ruhul amin, nabi Muhammad menjadi al-amin, sosok terpercaya yang membawa kedamaian bagi manusia, menjadi rahmatan lil alamin. Jadi, segala sesuatu di alam semesta ini tersusun dari roh. Esensi alam semesta, adalah roh yang punya gerak substansial, sehingga terus mengalami perubahan dari detik ke detik, yang sering disebut sebagai expanding universe. Semua materi yang ada di universe ini terus bergerak, terus berubah dari hari ke hari. Artinya, semuanya hidup dan mengalami perubahan, tanpa kecuali. Namun, bentuk cahaya yang menjadi substansi alam semesta ini bertingkat-tingkat. Pada level paling rendah, adalah roh alami yang melekat secara potensial pada semua unsur atau materi. Sedangkan pada level tertinggi, adalah ruhul kudus, sebuah substansi yang juga punya kesadaran sangat tinggi, yang dalam bahasa filsafat disebut akal awal, atau jibril dalam bahasa Al-Quran. Kesimpulannya, semua yang ada, tersusun dari cahaya. Artinya, semua wujud merupakan tajali atau pancaran dari Tuhan itu sendiri. Al-Quran menyebut, Allahunurusamawati wal'ad. Allah cahaya langit dan bumi. Semua tercipta dari Allah, dari cahayanya. Hanya saja, cahaya pada gradasi terendah yang menyusun dunia materi, disebut roh. Sedangkan cahaya di atas cahaya yang mengandung pengetahuan suci dan paling dekat dengan Allah, disebut ruhul kudus. Jadi, baik roh maupun ruh, itu sama-sama gelombang, energi, atau cahaya. Yang satu gelombang dengan frekuensi rendah, dan hanya berguna untuk menjangkau informasi yang bersifat alamiah, yaitu material dan rasional. Yang satu lagi gelombang dengan frekuensi tinggi, yaitu nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, yang dapat menjangkau pengetahuan-pengetahuan otentik dari alam robbani. Yahdillah, Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang biak kehendaki. Sejatinya, gerak manusia adalah gerak membawa roh terendah, atau substansi materi manusia, untuk kembali kepada Allah. Tentunya melalui media wasilah, ruhul kudus atau Jibril. Makanya, semua manusia sempurna bertemu dengan Jibril, ruh tertinggi. Hanya dengan cara itu, manusia mampu kembali memakrifati Allah. Berbagai bentuk mujahadah, mati sebelum mati, dalam tradisi tasawuf, adalah warisan praktik kenabian, untuk memperjuangkan agar roh umat ini dapat kembali atau rujuk dengan ruh, dan dengan Allah. Ini sangat memungkinkan. Sebab, ruh atau Jibril masih aktif, belum pensiun. Dia masih turun. Surat Al-Qadar ayat 4, bahkan menyebut malam Laylatul Qadar sebagai momen turunnya ruh, dan berbagai gelombang malakut lainnya. Tanah Zalul Malaikatua Ruh. Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jika kalian membayangkan Jibril itu sebagai sosok bersayap seperti ilustrasi ini, saya takut, Anda sedang terperangkap dalam persepsi yang keliru. Kecuali kalian masih anak-anak, atau dari golongan madzab materialisme, yang apa-apa harus dimaterialisasi bentuk dan fisiknya. J억-anak itu karena menventisasinya. Jangan lupa saja disini.